Intro Oke, 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 oke Balik lagi di MXVL25 bareng saya Kali ini sesuai judul saya akan melepas masa Indrayen Indrayen itu, alah pokoknya carilah aja di Google apa itu Indrayen ya Jadi ada dua orang nih, ada dua orang tipe Ada yang pro, eh ada yang pro Ada yang percaya Indrayen Masa Indrayen, ada yang gak percaya sama masa Indrayen Artinya dapat motor baru langsung gaspol aja gitu Kalau Indrayen harus ditahan dulu Selama beberapa kilometer gitu Nah Saya baca-baca di beberapa artikel Dan ada dua yang menunjukkan Yang dua artikel gitu yang berbeda Yang pertama, Indrayen, masa Indrayen itu sampai 500 kilo Kebetulan saya sudah sampai 491 kilometer Ada yang Satu artikel menyebutkan ada yang 500 kilo Dan satu artikel, dan artikel lainnya menunjukkan bahwa Kita harus tahan RPM Kita harus tahan RPM 4.000 kilometer Eh, 4.000 4.000 RPM Sampai 200 kilometer Terus kita bisa naik ke 6.000 Ketika sudah 200 kilometer ke atas Sampai 300, kalau gak salah Atau 400 Nah, setelah itu Jadi bertahap gitu Ada yang menunjukkan bertahap Nah, saya kebetulan ambil yang 500 kilo Jadi 500 kilo itu Saya tahan di RPM 4.000 Paling ya sekali-sekali Ke Ke 6.000 lah Gak apa-apa Nah, itu saya tahan Sampai 500 Akhirnya sekarang 491 Dan pas juga sekarang Waktunya saya Service Dua bulan Saya Gak sabar pengen Pengen bejek gasnya, bos Ini kita OTW Bengkel ATPM-nya Kita mau service gratis Muter-muter dulu lah Biar Biar Lebih dari 500 kilo Nah, setelah itu 500 kilo Langsung ganti oli Di artikel Tersebut Saya membaca bahwa Ketika ganti oli itu Sama kayak Kita Menghilangkan Bubuk-bubuk besi Yang Jadi asumsinya Yang percaya Mas Andrian ya Asumsi mereka adalah Ketika pertama kali motor dihidupkan Motor baru itu Si komponen-komponennya Belum Sehalus Itu Gitu Jadi maksudnya ada Masih ada yang kasar Gitu Dan itu menimbulkan Bubuk-bubuk Katanya Gitu ya Nah, setelah 500 kilometer Dipercaya bahwa Sudah cukup lumayan Gitu Lumayan halus Jadi nantinya Tidak tergores Si Pistonnya Dan juga Lain-lainnya Nah, setelah 500 kilometer Ganti oli Baru Baru Abis itu bisa Kita bejek Saya akan coba Yang itu Demi Motor yang Tahan lama Yang awet Mudah-mudahan Sekarang saya lagi Otw ke Bengkel ATPM-nya Buat Service Kita skip aja Kita skip ke Bengkel ATPM-nya Di jalan Otista Sukabumi Eh, sebelum itu Saya juga Gak sabar sih Udah Nahan-nahan Dari kemarin Udah Belah-belahin Hujan-hujanan Demi Target 500 kilo Dalam Dalam Dua bulan Bila-bila In Tuh Aduh Gak bisa Lebih dari 6000 Saya mah Sampai nanti Ganti oli Udah 493 kilo Lumayan lah Ya, segitu dulu Paling Videonya Eh, gak Gak Saya skip Ke Bengkel ya Yuk Nah, akhirnya Temen-temenku Sudah 501 Kilometer Dan barusan Sudah ganti oli Gak usah Dishoot lah Gak usah Didokumentasikan lah Yang di bengkelnya mah Yang penting Sekarang Saya Bisa betot Motor ini Karena Saya mengasumsikan Atas Dasar Artikel Yang ada Di internet Bahwa Kalau sudah 500 Terus Sudah ganti oli Kita bisa Jambak Motornya Bos Dan sekarang Limiternya Sudah diset Di 10.000 Tadinya kan 6.000 Biar Ingat aja Gitu Kalau Masa Indrayen Jadi diset Di 6.000 Sekarang Sudah Di 10.000 Kita Limit aja Di 10.000 Dulu ya Dan Hasilnya Setelah Lepas Masa Indrayen Gitu-gitu aja Gak beda Anjir Biasa Anjing Kena Cepena Ganceng Goplo Goplo Dari 0 Ke 100 Lumayan Cepet Lepas 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 Rikot Dasar Norah Norah At least Sekarang Sudah bisa Jambak Jambak Bosch Buruk Uh Masih Belum Beradaptasi Masih Takut-takut Bo prize Saat Hoohu Do Do Amp Do Pero Hoohu Du Hoohu 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 wah ini kalau dipakai cornering sih juara kemarin cornering di 4000 RPM jadi berasa berasa cornering pakai motor bebek 50 km per jam doang 4000 RPM yuk kita coba bawa ke jalan yang sedikit agak meniku iya sih jadi lebih luasa tapi harus tahan juga nih soalnya bawaannya pengen menggas mulu nih harus bisa nahan tapi udah belajar sih kemarin-kemarin nahan di 4000 RPM udah 2 bulan pakai motor ini di 4000 nahan-nahan akhirnya akhirnya emang agak emang agak loyo ya bawahnya gak tau deh nanti kalau udah ganti filter udara sama ganti kenal pot sekarang emang masih loyo sih tuh gak gak langsung ada gitu powernya kayak nunggu dulu DRPM atas baru bener-bener orang-orang mau udah dari kapan tau gitu kan saya mau beri sekarang ya kita pakai jalan yang agak menikung wow mapotnya head on tapi biasa aja sih udah lepasin drain impresinya gak ada beda-bedanya coy biasa aja gak seperti apa yang dibayangkan gitu aduh anjing berisik ini mobil emang enaknya gitu bisa bisa gaspol enaknya oh jadi engine brakenya itu berasa loh di gigi-gigi bawah jadi nahan gitu kalau dilepas gas emang gitu kali ya 4 silinder apa bukan 4 silinder patak gitu kali ya karakternya saya kan sebenarnya 2 stroke lover bukan 4 stroke mantul 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 ini nih setelah masa indraian lewat nih harus tahan-tahan buat milih-milih kenal pot aduh anjir tuh 4-nya kurang gitu gak tega gitu nurunin gigi ya itu aja paling kirain bokal spesial sih impresinya padahal sama aja hehehe itu dululah temen-temen videonya sampai jumpa di video selanjutnya aja ya saya mau touring nanti kalau udah ganti kenal pot ke ade deh pokoknya mini touring mini touring ke celetuk jalanan yang berkelok-kelok dengan indah sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih di video selanjutnya